Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak di sorga, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah, namun demikian alangkah baiknya. Kalau semua orang seperti aku, tetapi semua setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dari orang-orang yang telah kawin atau tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercelai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristirikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, nistacaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema menahan diri. Ya, bapak ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan ini tidak sedikit pernikahan sekarang dilandaskan atau dilanda oleh masalah. Ya, masalah yang muncul biasanya mengenai rasa tidak puas dalam relasi antara suami dan istri. Sehingga makna perkawinan menjadi kabur. Dosa percebulan pun mengintip pada perkawinan suci yang telah dibangun. Nah, bapak ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam pembacaan kita saat ini, Paulus mengingatkan kepada pasangan suami-istri supaya dihindari dari bahaya percabulan. Ya, hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Dan saat perkawinan itu terjadi, baik maupun istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya. Suami pun demikian, tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya kalaupun muncul masalah atau kemudian perceraian, itu bukanlah sebuah jalan keluarnya. Paulus menawarkan dan mengingatkan bahwa sebuah solusi antara suami dan istri agar saling menjauhi dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya, tujuannya untuk supaya masing-masing ada kesempatan untuk berdoa. Nah, ketika Allah memberkati pernikahan kudus, tentu keduanya telah menjadi satu. Dengan banyak perbedaan latar belakang, tentu saja penyatuan ini bukan hal yang mudah. Harus ada upaya dari kedua pihak agar tidak egois. Namun, berorientasi hidup saling melayani, tentu dalam keluarga kita saling melayani. Hal itu dapat dilakukan jika kita memiliki cinta kasih dari Allah. Ini yang paling utama dalam kehidupan kita, bapak, ibu, saudara-saudara. Apalagi dalam keluarga, cinta kasih dari Allah itu yang lebih utama. Ya, cinta kasih bukan lagi bermain pada tataran perasaan semata. Tetapi pada akhirnya cinta adalah mengenai keputusan dan keteguhan komitmen. Ya, hal inilah yang akan menjauhkan pasangan suami dalam keluarga dari dosa atau percabulan. Atau mampu untuk menahan diri. Ya, karena itu bapak, ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat dunia saat ini, dosa dan percabulan sebagai hal yang biasa saja. Karena itu, bapak, ibu, saudara-saudara, marilah dalam keluarga. Nampakkan cinta kasih Allah itu dalam pribadi kita, terlebih dalam keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa ketika cinta kasih kita itu nampakkan di tengah-tengah keluarga, bahkan sesama kita, tentu ada kedamaian dan sukacita. Amin firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bersyukur untuk firmanmu, ya Bapak di sorga. Biarlah roh kudusmu yang akan menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa saat ini, bagi saudara kami, dimanapun mereka berada yang bersukacita, Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, baik itu dalam pertambahan usia, dalam mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, bahkan apapun itu. Tuhan, biarlah mereka terus mengandalkan dan memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Berdoa juga untuk saudara kami, dimanapun berada saat ini, dalam pergumulan kehidupan, baik itu mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tangan kuasamu, ada jalan keluar bagi anak-anak Tuhan yang terus datang kepadamu. Bapak kami dalam kerjaan sorga kami berdoa juga untuk anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan lah yang akan mengasihi kehidupan mereka, biarlah mereka terus bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara dalam pendidikan mereka, Tuhan tolong memperlengkapi dengan kesehatan yang baik dan semangat yang baik sehingga mereka terus menjalani proses demi proses. Berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, hikmat daripadamu, sehingga mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerakan. Berdoa untuk bangsa, pemerintah kami, Tuhan topang dalam kasihmu, biarlah damai sejahtera terus kami rasakan. Seluruh aktivitas kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.